Intro Pagelaran wayang kulit yang diinisiasi oleh pengusaha Cirebon Sunoto di Lawang Abang Cirebon, Jalan Pemuda, Kota Cirebon akan digelar Sabtu malam besok sekitar pukul 21.00 Dijelaskan Sunoto, pagelaran wayang kulit di Lawang Abang semalam suntuk juga bisa disaksikan secara live streaming lewat kanal Youtube Berbagi Makna 7 Dalam pagelaran itu akan dibawakan cerita pendirian negara Amartah dimana terdapat pesan memilih pemimpin yang sidik, Amanah Tablik Fatuna akan menjadi dalang pada pagelaran Yanis Suryono dan Sindan ETS Dengan pagelaran wayang ini diharapkan bisa melestarikan kesengian lokal yang dikembangkan supaya menjadi manfaat Pagelaran wayang kulit ini merupakan bentuk kontribusi sebagai orang Cirebon asli Dirinya ingin agar kesennya yang mempunyai value tidak punah dan generasi muda harus melestarikan dan mengembangkannya Wayang kulit itu adalah salah satu media yang telah diformulasikan oleh Sunan Kalijogo secara seksama untuk sebagai instrumen pengembangan agama Islam Saya sebagai orang Cirebon asli ingin bahwa kesennya-kesennya yang mempunyai value ini jangan sampai punah Generasi muda harus terus mengenal dan mengembangkannya makanya saya kasih judulnya Lestari Kembang Manfaat Nah, sehubungan dengan itu tanggal 6 Juli besok Sabtu malam minggu akan digelar pagelaran wayang kulit di Lawang Apang semalam suntuk dari mulai jam 9 malam sampai jam 2 pagi Sunoto menegaskan hal itu adalah media yang diformulasikan oleh Sunan Kalijaga secara seksama untuk instrumen pagelaran agama Islam Dalam pagelaran wayang kulit tersebut juga akan disisipi pesan bagaimana masyarakat memilih seorang pemimpin Terlebih saat ini, Kota Cirebon akan menghadapi pemilihan kepala daerah atau pilkada pada November 2024 Wahyuibisana, RCTV, Cirebon